Hey guys, it's me Galeniro.win, what's up? Kalian kebayang gak sih naik pesawat 18 jam non-stop di udara? Kalau gak kebayang, biar aku aja yang wakilin. Karena aku lagi terbang naik Singapore Airlines Business Class dari Singapura menuju New York di Amerika tanpa transit. Ini adalah penerbangan terpanjang di dunia, flight SQ-24, 18 jam di udara sekali terbang. Saking jauhnya, pesawat model ini dibuat khusus tanpa kelas ekonomi dan hanya dimiliki satu maskapai di dunia. 18 jam di udara, kira-kira ngapain aja ya? Selamat siang, aku lagi ada di Terminal 3 Changi Airport. Hari ini bakal menjadi sejarah dalam hidupku. Ini cita-cita FG di seluruh dunia ya, mencoba penerbangan terjauh sekaligus terpanjang, terlama di dunia. Dari Singapura menuju New York, langsung direct tanpa transit, tanpa stop, 18 jam. Nanti kalian bakal lihat sendiri, ini pesawatnya aja dimodifikasi khusus untuk rute ini. Gak ada kelas ekonomi satu pun gak ada. Mau masuk lounge dulu, masih ada sejam lagi. Nah, hari ini kita duduk di business class, jadi bisa masuk. Waktu itu aku pernah masuk ke yang situ guys, kalian bisa cek video di sini ya. First class sama sweets, the private room. Ini lounge asik banget sih. Makanannya komplit juga, semua cuisine ada. Nah, aku biasa di dalam situ. Biasa kalau aku ke lounge ini, aku selalu ambil tempat duduk di sini. Karena sofanya gede, ini bisa tiduran. Bahkan tadi aku kan transit dari Jakarta. Aku terbang dari Jakarta, aku buat videonya juga tuh kalian bisa nonton di sini. Aku sempat tidur 2 jam di sini. Tadi pagi itu pas aku nyampe, rame banget. Bener-bener rame banget. Sekitar jam 7, jam 8 aku nyampe. Itu full lounge ini bener-bener. Cari tempat duduk, susah banget. Tadi pas 1.0 sofanya. Jadi aku bisa tidur. Nah, tapi kali ini aku pengen ngedukin sisi yang di depan apron, di depan runway langsung. Kita bisa lihat banyak pesawat. Keren. Kalau ini ke depan, soalnya di bawah ada gate. Nah, ini dia yang di ujung tempat duduknya. Eh, kelihatan nih. Ada dugong. Ada malindo juga. Tuh, dugong. Cakep banget. Wah. Di sini juga ada tempat tidur kayak gini. Tapi nggak datar. Makanannya banyak banget pilihannya ya. Aku kasih lihat aja. Ini juga ada sekilas. Semua cuisine ada. Green bean soup with coconut milk. Ini Japanese curry rice tuh. Cakep banget. Dan ini unlimited ya. Tinggal dateng aja. Order. Bebas sepuasnya. Nah, ini yang Chinese. Ada ban. Ada ban. Ada besam. Ini ada yang. Ya, biasa ya. Chinese juga kayaknya ya. Roasted dog breast. Beef rendang nih. Wah, gile. Nasi. Makaroni. Bihun. Bihun. Ada dumplings lagi. Nah, terus di sini ada mie-mian ya. Tadi aku makan ini. Tadi pagi. Laksa. Ada mie soto. Cakep banget. Di desainnya lucu gitu. Ini ada sushi juga. Lengkap banget guys. Roti-rotian. Jadi semua cuisine tuh ada. Tuh, buah-buahan lengkap. Ada apa namanya? Sandwich juga. Cupcakes. Desserts. On deh, on deh. Wah, didaw. Ada macasoba juga. Lengkap banget. Aku ambil buah nih. Ini station minumannya juga lengkap banget. Semuanya ada. Dari minuman beralkohol. Ya, kalian mau minum apa aja ada nih. Nah, ini yang kalengnya juga banyak. Tinggal ambil aja. Bebas sepuasnya. Ini coffee and tea stationnya. Lihat segede ini. Dia island sendiri nih. Bebas. Mas mau milih yang mana nih. TWG. Udah makan. Tadi juga udah sikat gigi. Karena guys. Aku harus adjust time zone ya. Di Singapura ini masih siang. Tapi di US itu udah jam 9-10 malam. Harus kasih tau tubuhku. Kalo aku tuh udah siap tidur gitu. Karena disana udah malam. Nanti di pesawat aku gak bakal makan, minum sama sekali. Supaya badanku ready to sleep. Nah, karena penerbangannya 18 jam. Jadi ya bener-bener dipuas-puasin aja nanti tidurnya. Let's say aku tidur 8 jam juga bangun tuh masih ada 10 jam lagi gitu. Pokoknya nikmatin. Yang kali ini bener-bener nikmatin. Apalagi dapet bisnis kelas kan. Wah, gokil sih. Dapet bulkhead lagi. Yaudah, sampai ketemu lagi Changi Airport dalam sebulan. Guys, udah last call. Kacok, kacok, kacok. Hati-hati. Karena di Changi ini gak ada pengumuman. Jadi harus kita yang liat papan jadwal sendiri. Dan ngatur waktu sendiri. Gak ada tuh panggilan. Gak ada, guys. Sama sekali. Ini dia, guys. Pesawatnya. H350-900. Yang akan membawa aku 18 jam di udara menuju New York. Nih, luar biasa pesawatnya. Di dalam tuh gak ada kelas ekonomi sama sekali ya. Jadi paling rendah premium eco. Pesawat ini gak ada first class. Jadi garbarata depannya juga buat bisnis kelas. Cuman aku row yang ini nih. Masuk ke row yang ini. Kalau gak salah, nomor berapa ya? 19 gini. Kita boarding langsung, guys. Mantap. Oke. Ini dia. Oke. Nah, ini dia. Flight 24, 19A. Ini aku dapet yang blockhead. Jadi bisa nyetor kaki lurus kayak gini, guys. Mantap banget ya. Kalau yang lain tuh harus miring kayak gini. Aku bisa dong ke depan. Karena di paling depan. Tuh. Kayak gitu. Nih, kalau yang di belakang tuh gak dapet seluas ini. Mantap ya. Ini TV-nya lumayan gede. Gede banget. Ini belum muncul tuh flight time-nya. Sayang banget. Nah, di New York udah jam 12 malem. Pas jam aku tidur. Ini ada cermin. Alright. Terus ada apa lagi, guys? Mari kita lihat. Hook. Buat baju. Nah, ini view dari jendelaku. Aduh, cakep banget wingtip A350 ya. Gokil. Cakep banget, asli. Ini persis di samping engine. Sebelah sini. Nah, ini udah dapet menu business class. Liat ini menu aja tebel banget, guys. Kayak buku. Beneran ya. Untuk penerbangan 18 jam kali ini, secara umum kita bakal dapet 2 kali makan. Tapi boleh nambah, based on request and availability. Menu pilihan makan dan minumnya banyak banget. Kalian bisa pause sendiri ya. Makanannya lengkap dari seluruh dunia dengan opsi vegetarian. Dan minumnya juga tinggal milih. Mau wine, champagne, cocktails, atau apapun yang beralkohol sampai dengan kopi dan teh lengkap banget. Oke, di sebelah sini ada majalah-majalah safety instruction card. Ini meja. Ini caranya. Di sini ada headphones. Dan ada botol minum juga tuh. Dikasih air. Ini mereknya blue. Ini bisa ditutup kayak gini. Ini remote control-nya. Aduh, sayang banget ini timenya belum muncul. Padahal pengen kasih lihat 18 jam gitu lho. Di sini ada storage kecil. Lampu baca. Ini ada colokan listrik. Cuman belum nyala. Kalo nyala tuh biasanya warna hijau ininya. Terus ada HDMI, dua USB, sama satu iPod. Di sini ada kompartemen kecil lah. Aku simpan sepatu di sini. Terus ini ada seat configuration-nya. Semua di sini nih. Nih. Sebelah sini juga ada lampu. Aku gak kebayang sih bisa nyobain flight ini. Ini bener-bener dream come true. Sebagai F-Geeknya dari dulu. Pengen banget nyobain ini. Seperti yang udah aku jelasin, pesawat ini hanya ada dua kelas. Business and Premium Economy Class. Ada 67 kursi bisnis dan 94 kursi premium economy. Gak lama setelah boarding, kita langsung disambut dengan video cara mengoperasikan kursinya. Aku baru kali ini nih kayaknya dapet video kayak gini. Oh iya, TV-nya gak touchscreen ya. Harus pake remote. Wah, udah dikasih hot towel. Ini signaturnya SQ ini. Tapi baru ada. Baru banget ada. Satu bulan yang lalu. Semenjak pandemi gak ada. Panas banget. Habis gini langsung tidur nih. Gila. Enak pun. Dan handuknya tuh gak bau gitu loh. PTW tadi langsung dikasih slippers-nya tanpa dimifra. Jadi setiap kursi itu dapet satu. Terus dapet kursi kaki juga dan eye mask buat bubuk. Mantep. Very good afternoon ladies and gentlemen this is your captain speaking. My name is Jin Tian. And on behalf of my crew I would like to welcome all of you on board SQ24 to New York. Flight time today is 17 hours and 50 minutes. The safety equipment on this aircraft may differ from that on the other aircraft. Please give us your attention. Oke ini pesawatnya udah gerak. Aku tadi udah bilang ke Pramugari aku bakal langsung tidur gak makan. Nyalain do not disturb. Lampunya nyala. Aku gak bakal diganggu. PEMBALIZA. Aku gak bakal diganggu. Nya bankpresa pinur. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini enak buat ditaruh di kaki jadi tidurnya enak nah tapi guys ini walaupun dapet yang bulkhead itu tetep kita tidurnya yang enak itu miring kayak gini jadi gak lurus menghadap TV kalau aku lurus menghadap TV tuh bisa sebenarnya cuman kayak mentok kepalku kena kakiku kena ujung ujung dan ujung jadi buat orang yang tinggi lebih dari 170 gak bisa fix, gak bisa tidur lurus kayak gini, ini aku bisa bahasa aku 170 cm tapi ya itu mentok kepala, mentok kaki jadi mau gak mau harus miring seperti ini gitu cuman memang enaknya disini karena bulkhead itu pas duduk bisa lurus gitu loh yang lain itu harus miring karena di bawah tempat dudukku ini itu ada kursiku jadi kaki orang di belakang tuh gak bisa ke bawah sini kaki mereka ke bawah sini dalam hari di sebelah sini makanya kaki mereka bisa masuk gak bisa di bawah sini gitu loh seatbeltnya juga miring guys jadi bukan seatbelt yang dari tempat duduk seatbeltnya tuh dari sini miring gini jadi ternyata memang didesain miring inilah yang orang tuh kurang suka tentang seat layoutnya bisnis kelas SQ karena miring ini sebenarnya jadi kalau orang yang tinggi itu udah pasti harus miring memang agak kurang nyaman sih apalagi yang gak dapet bulkhead ya bulkhead ini rebutan aku juga hoki banget bisa dapet karena bulkhead ini di blok untuk PPS members only jadi untuk yang PPS mereka bisa milih langsung dapet ini waktu bisa check-in 2 hari sebelum 48 jam sebelum flight itu bisa dibuka jadi kalau PPS gak ngambil kita bisa ngambil siapa cepet dia dapet nah kebetulan pas lagi check-in itu ini kebuka jadi yaudah aku dapet bulkhead itu cuman di row paling depan setiap section business class makanya ini ada 4 di row yang paling depan di depannya cockpit business class itu ada 4 juga bulkhead jadi cuman ada 8 totalnya nah pesawat ini karena memang didesain buat long range harus mengorbankan kursi ekonomi makanya gak ada ekonomi gak ada first class juga jadi business class ini yang paling tinggi setelah business class itu premium economy nanti aku bakal ajak kalian ke link pas aku udah bangun ya sekarang aku mau tidur dulu di New York itu udah jam 1 malam ya dan kita masih ada 17 jam penerbangan lagi selamat pagi guys aku udah bangun barusan tidur sekitar 5 jaman ini masih ada 12 jam lebih lagi menuju New York sekarang New York pas jam 6 dan Jakarta jam 5 sore ya liat perbedaannya jauh sekali ya nah ini udah gelap orang-orang udah pada tidur dari tadi posisiku di atas Jepang ini udah gelap nih Jakarta masih terang nih menuju New York disini masih jauh guys tuh liat masih jauh banget untuk tidur barusan sangat nyaman walaupun kebangun beberapa kali wadidaw tuna dengan tomat kacang panjang dan telur puyuk dalamnya ada gula-gula guys manis kayak yang nonton nah ini tuna masih petah sashimi jatanya cuma sekeliling ujungnya doang yang dimasak enak banget jadi dapet teksturnya di dalam tuh lembut di luar agak chewy enak main course aja kita makan ini adalah 4 fun yang aku udah freebook dari book the cook jadi ini tuh kayak kue teau cuma dia agak lebar ada udangnya ada sayur ada tauge ada ini cumi bahkan ada onsen egg kita coba percaya gimana coba cara buat onsen egg ini gila cakep banget tuh liat telurnya gokil kurangnya cuma satu kalau ada cabai rawit udah pake tlengkap udangnya juga udah dikupasin udah sampe ujung udang teksturnya enak banget ngicil habis tapi belum gede mau minta nambah mari kita lanjut makan lagi aku pesen di ala Thailand gitu guys bisa dibilang rendang kari gitu ya kayaknya wow asli enak banget gak bok kok bisa selembut itu gitu makanan di pesawat tempat nasi nasinya campuran nasi putih dan nasi merah enak banget oke kita langsung aja dessert tadi aku udah minta disiapin juga kue sus kelapa gitu enak jadi baunya tuh kayak tart atasnya tuh kelapa aku udah selesai makan kenyang 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 happy kenyang happy lele happy baru saja aku minta ini amenity kit dari pen halligans aku udah punya ini satu di rumah cuman agak sad sih sebenernya karena kalau dibanding dengan penerbangan lain business class kayak Qatar itu dapet atau let's say jangan Qatar deh EVA Airways itu kalau business class yang round ke US itu dapet amenity kitnya tuh rimowa gitu loh ini dapetnya pen halligans dan cuman kecil doang ini bener-bener kecil banget sih jadi agak sad ini adalah bener banget terpanjang di dunia dan aku juga dikasih ini ini adalah cherry bear nya SQ ini lucu kan sekarang di New York jam setengah 8 pagi jadi aku udah gak tidur lagi sampai nanti ini masih berapa lama ya aku bakal kerja-kerja aja masih 11 jam guys luar biasa ya masih 11 jam oke oh alright aku bakal kerja-kerja aja sampai jumpa nanti di makan siap barusan lumayan kerja-kerja terus ini udah mau makan lagi by the way barusan udah makan kedua buat satu cabin kalau kalian lihat tadi di timelapse nya ada bagian yang terang itu mereka lagi makan semua cuman karena tadi aku baru makan dan selang mereka makan itu sekitar 1 jam aku bilang aku nantian deh makanya ini aku makan sendiri lagi yang lain lagi tidur lagi masih gelap di New York itu jam 12 siang jadi anggapannya ini adalah jam makan siangku gitu loh nah aku book the cook yang kali ini chicken rice tapi aku udah pesen dari Kue Tiau jadi semoga masih ada Kue Tiau nya kita bakal hajar 2 bebang let's go thank you thank you makanan udah nyampe guys BTW dari tadi aku asik main wifi wifi nya kenceng banget aku bisa upload IG story itu lancar guys bahkan aku buka twitter video itu jalan bener-bener kayak di rumah paling gak sekenceng itu tapi jalan gitu loh setelah kerja aku juga main hp bisa chattingan sama temen doi terus main IG bisa buka twitter baca berita enak sih bener-bener gak kerasa gitu appetizer ada sate nih cuman aku kurang suka sate ini sebenernya aku udah pernah makan beberapa kali ini tuh menurut aku terlalu manis standarnya SQ sama ya sama masih manis banget nah ini appetizer nya juga ada udang udangnya cakep udah dikupasin hmm sikir udangnya jujur dia aku impress banget ya karena buat serve seafood di udara itu gak gampang sejauh ini Singapore Airlines mantep banget seafoodnya enak-enak semua terakhir aku makan di SQ nasi Hainan terakhir aku makan di SQ nasi Hainan terakhir aku makan di SQ kalian bisa nonton video ini disini itu dari Singapura ke Surabaya itu aku juga book the cook tapi beda tampilannya sama yang ini itu juga piringnya persegi bukan bulat gini terakhir kalau kalian bisa makan di SQ ada yang terakhir ada yang akan kalian coba untuk makan di SQ komentarku masih sama ya cuman kurang soupnya aja sebenernya coba kalo ada Hainan soup itu kan gampang kan dan itu tinggal ringit aja gitu loh ga cepet rusak, kalo ada soup ya wah 100 per 10 actually guys enak banget habis guys ini bersih banget aku makan ya tuh sisa kulit ayam aja karena aku ga bisa makan kulit ayam tapi nasi dan dagingnya dan sayurnya bersih, kinclong bener-bener rasanya kayak masih di Singapura walaupun sekarang udah di atas alas kak ya oke aku udah selesai makan aku pengen tunjukin kamar mandinya ini adalah toilet di business class ini di second cabin jadi di depan tuh masih ada lagi ya nah ini kancernya lumayan gede cermin, ini ada hook dua kiri kanan ya kuncinya seperti ini nah ini aku suka banget dari toilet di SQ adalah tong sampahnya itu ada pedalnya ini nih jadi waktu kita injak dia buka sinknya juga otomatis ini juga amenitiesnya lengkap banget guys tuh oh ini sikat giginya habis lengkap banget ini bisa diambil juga kalo mau nah ini ada baby changing station buat ganti popok bayi dan ini ada kursi buat ganti baju nih jadi ditahan sama toiletnya di bawah tombol flashnya disana ini ada sarung tangan kecil guys bagus banget lalu ini ada facial mist perfume sama hand lotion semua merek nah di sebelah sini ada cermin full size jadi sampe bawah buat kita yang mau ganti baju ngaca gitu bisa pake ini dan ini ada orchids sentuhan yang lucu banget walaupun ini palsu ya nah karena gak bisa hidup dong di pesawat gak mungkin hidup tapi asik sih so far so good kita masih ada 6 jam penerbangan lagi sampe di New York wait that way tv-nya ini gak touch screen ya jadi kita tetep harus pake remote untuk ngatur tv-nya karena kejauhan juga sih gak mungkin kita selonjoran ke depan gitu buat mencet tv-nya kan makanya pake ini nonton film mah gak bakal bosen soalnya banyak banget nih selain itu juga ada live tv gak banyak maskapai di dunia yang bisa live tv kayak gini nih channelnya cuma 4 ini aja sih eee sport, bbc news, cnn, sama cnbc halo halo semuanya aku barusan tidur lagi 2 jam lah kaget bangun-bangun itu sisa 2 jam penerbangan menuju New York secara umum penerbangan kali ini cuma dapet 2 meal service itu yang bakal di approach sama crew selebihnya kita harus minta ya guys ternyata makanan kali ini aku pesen kue tiao soup sebenernya tadi aku bukan pesen yang ini ada satu kue tiao ki mau talau itu dari Thailand nah tapi karena itu udah kosong stoknya jadi ditawarin yang ini nah lucunya itu dapet cabai rawit ternyata ada cabai rawit berarti tadi yang makanan yang kurang cabai rawit bisa dong di dalam ini cuma ada baso ikan fishball dan fish cake enak enak sih tapi yang gak buat aku wow gitu standar lah fishball jadi aku juga sempet main ke premium eco cuman gak keliatan apa-apa karena ini dari tadi jam orang tidur semuanya jendela aku tuh terang sendiri makanya ini masih pakai lampu tadi jendela aku disuruh tutup soalnya terang sendiri jadwal orang pada tidur kurang dari satu jam lagi menuju New York aku ada sedikit waktu bebas aku pengen kasih lihat ini aku sekarang lagi di 29A ini yang di belakang ya jadi ini bukan bald head nah ini kakinya ini tuh gak bisa jadi bener-bener gak ada tempat kaki di depan sini ini harus mirip kayak gini guys jadi bayangin duduk tuh ininya tetap lurus cuman kakinya itu terpaksa miring aneh banget rasanya kecuali tidur ya kalo tidur kan badan ini juga bisa miring gitu ini juga bisa miring cuman posisinya kalo duduk kalo mau selonjor gak bisa mending ke bawah sekali selamat menikmati 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 selamat menikmati